Halo semuanya, selamat datang di Basit Corner Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama gue Basit di Basit Corner Anyway, selamat hari raya idul adha 1443 Hijriah Dan semua pada ini gak? Pada korban gak? Lu jawab korban perasaan gue tampol Jadi lu, gua, kita Itu kan nge-fab kan Jangan pernah berpikir bahwa Fab itu better daripada rokok Karena belum ada penelitian secara final Yang bilang bahwa Fab itu baik atau enggak gitu kan Memang belum ada penelitian secara akhir Belum ada penelitian secara final Jadi jangan pernah berpikir bahwa Fab itu lebih baik dari rokok Kita anggap aja sekarang Fab itu sama rokok sama Karena ada aja orang yang beranggapan bahwa Fab itu lebih baik daripada rokok gitu kan Jadinya membuat perilaku vapers itu terkadang Lebih ngejengkelin daripada Yang ngerokok gitu Jadi biar kita gak ngerugiin orang lain gitu kan Langkah baiknya kita tahu etika-etika Dalam lu nge-fab Di tempat umum gitu Nah disini gue bakal mau share atau mau kasih ke lu Ada 8 etika yang bakal gue kasih tau ya Ada 8 etika saat lu nge-fab di tempat umum Yang pertama adalah Yang paling dasar Sebaiknya lu ngeliat ada larangan Dilarang merokok atau vaping Ya kan sebelum lu nge-fab di tempat umum Pastiin lu ngeliat ada larangan Nge-smokingnya atau nge-fabing Enggak nih di daerah lu itu gitu kan Kalau misalkan ada Sebaiknya jangan gitu Karena kalau misalkan tetap lu paksain Bisa-bisa lu ditegur orang gitu Karena di tempat umum atau di tempat publik Publik atau orang awam Mandang vap itu sama kayak rokok Jadi berpikirnya itu gak teknis Pokoknya ada asap keluar dari mulut lu ya Sama kayak rokok lah gitu Cukup berbahaya lah menurut mereka Yang padahal Dengan asumsi kita yang tadi gue bilang Anggapannya memang sama gitu Gue gak bilang better or not gitu Tapi gue akan bilang sama Jadi orang publik Orang umum Orang lain di tempat umum Bakal mengasumsikan bahwa vap itu sama kayak rokok Jadi Walaupun cuma ada no smoking Artinya lu diusahakan jangan ngerokok Kalau lagi di tempat umum Kalau misalkan emang lu kebelet banget Lu asem banget Memang misalkan ada no smoking gitu kan Tapi gak ada no vaping misalkan Ya lu coba cari security atau satpam Tanya pak Disini boleh nge-fap gak? Kan disini gak boleh ngerokok nih Tapi boleh gak kalau nge-fap doang? Nah coba lu pastiin dulu ke security Biar lu gak di Pentung ya Nah terus yang kedua Adalah Jangan nge-fap secara sembunyi-sembunyi Nah gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah Misalkan lu Udah di Lu udah tau bahwa disitu adalah Larangan no vaping misalkan ya Terus lu Lu tanya ke security pun Atau satpam pun Emang gak boleh juga gitu nge-fap And then Karena lu udah Asem banget Lu memang udah Pingin banget buat nge-fap Lu nge-fap secara Diem-diem secara Sembunyi-sembunyi Di bawah gitu Gitu Itu Malah yang ada Kalau lu ketauan Kan artinya lu cheating tuh ya Kalau misalkan lu ketauan Bisa-bisa Lu dibawa ke Kantor satpam Atau Tau-tau di belakang lu Ada pentungan Sama satpam Jadi Kalau misalkan emang udah Udah ada larangan Terus gak boleh Yaudah gak usah Tahan dulu aja gitu Jangan lu sembunyi-sembunyi gitu Kalau nge-fap Jangan Malah kenanya lu cheating And then Bisa ngasih security ini Lu tambeng men Oke Jangan Terus yang ketiga Adalah Jangan nge-fap Di deket anak kecil Kenapa? Karena sudah pasti Berbahaya Ya kan? Dengan asumsi bahwa Vap itu sama dengan Kayak rokok Kenapa gak boleh Lu nge-fap depan Anak kecil Selain berbahaya Karena Bau vap itu kan Wangi ya Bau vap wangi Aroma vap itu wangi Ya kan? Harum lah gitu Dan cenderung secara Rasa tuh manis gitu Jadi wangi dan manis Secara Perasaan lu nyim asap vap Wangi banget nih Wangi kue gitu kan Nah secara Apa ya Sinesthesia gitu ya Manis gitu Kan anak kecil suka tuh ya Sama yang bau-bau kayak gitu ya Bau-bau gulali Bau-bau yang Wangi dan manis Suka gitu Nah takutnya Pada saat dia Nyium asap vap lu And then dia ada kemauan Untuk Mau nyoba Vap gitu kan And then pada saat itu terjadi Secara gak langsung Lu sama aja Kayak mengkampanyakan Atau mempromosikan Vap Kepada anak kecil Kepada underage Nah itu gak boleh Karena kan vap Ada larangan Untuk Anak atau orang Yang di bawah 18 tahun Ya kan? Jadi Takutnya Itu dicontoh sama Anak kecil Kalau lu Nyoba vap And then asapnya Kehirup sama Boca-boca Terus yang keempat Jangan berlebihan Jangan lebay Kalau nge-vap Apalagi di tempat umum Gitu kan Karena 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 Apa ya Karena Lu harus sadar Bahwa asap lu itu Ngebul Asap lu itu Tebel gitu Orang tuh Gak peduli lu Ngapain sebenernya Gitu kan Even lu ngerokok Atau It's okay tempat umum Gitu Let's say lu lagi di Apa ya Lagi di outdoor McD misalkan Terus lu nge-vap Gitu Terus lu nge-vap Sembarangan Gitu Gitu Ya yang ada Orang bakal nge-judge lu Karena gini pak Karena kalau misalkan Orang Yang terlalu menonjol Di tempat publik Cuman ada dua Antara dia akan Dijudge secara Baik banget Atau jelek banget Gak mungkin di tengah-tengah Misalkan Lu menonjol Karena lu Ngasih tempat duduk Di Transportasi umum Misalkan gitu ya Lu akan di judge Wah dia baik sekali Langsung kelihatan Menonjol Atau Lu Dengan Momen Nge-vapnya Lebay Lu langsung akan Dicap Apa namanya Ini orang Apa sih Tenggil banget Karena kalau lu terlalu Menonjol di tempat umum Orang lu langsung Gampang nge-judge aja Antara lu Baik banget Atau lu jelek banget Terus yang kelima Adalah Kalau lu lagi nge-vap di tempat umum Lu harus ikutin arah angin Yoi udah kayak Main layangan Anjir Tapi beneran Beneran Terus Lu kalau nge-vap di tempat umum Lu perhatiin arah angin lu Misalkan lu lagi nongkrong Kita ambil contoh lagi Di Di Outdoor McD Misalkan gitu ya Lu duduk Setelah itu Di sebelah kanan lu Itu Lagi rame orang Dan lu gak Memperhitungkan Lu gak ngeliat Lu gak ngerasain Arah angin Lagi ke arah kanan Abis itu lu tetap nge-vap gitu Masih nasepnya langsung ke Kanan gitu kan And then Sudah pasti Asap lu itu Bakal nabrak orang-orang Di sebelah kanan Yang dimana Yang lu harus sadarin juga Adalah Bahwa Asap Vap itu Ngebul dan tebal Iya kan Kalau Ketabrak asap Vap tuh Ada teksturnya Gitu Tebel tapi halus Tapi tetap aja gitu Bikin orang risih Keganggu orang Nah makanya Kalau misalkan lu lagi Di tempat umum Lu Lihat Anginnya lagi kemana nih Kalau misalkan Anginnya lagi ke kiri Gitu kan And then Orang-orang ada Di sebelah kanan Dan kebutuhan Sebelah kiri lagi Cukup kosong Ya gak apa-apa Dan lebih bagus lagi Kalau misalkan Lu nge-vap lagi di Tempat umum Atau lagi di outdoor Lebih bagus lagi Lu nge-vap Asapnya lu taruh ke bawah Kayak gini misalkan Jadi Di Depan lu tuh Gak terlalu banyak Asap nge-vap banget gitu Ya cuman di bawah doang Nah dengan begitu Menurut gue Orang bakal Bakal nge-judge lu Karena kan orang gak kenal Sama lu ya Orang gak tau Sifat lu Kayak gimana gitu Orang cuman Orang asing itu cuman Ngeliat lu tampak Dari fisiknya aja Dari luarnya aja Nah dengan lu buang asap Ke bawah Menurut gue Orang akan nge-judge lu Wanya orang wise juga nih Orang bijak juga nih Nge-vap di luar Tapi Kagak ngeganggu orang gitu Dan dia Nge-vapnya itu Asapnya Di Kebawahin gitu Nah orang pasti bakal nge-judge lu kayak gitu Bakal Wah ini orang wise juga nih Bijak dan dewasa Ini apa segala macem Nah jadi Kalau usahkan lu nge-vap di tempat luar Tadi yang kelima Ikutin arah angin Jangan sembarangan Oke Terus yang keenam Jangan pernah ngeremehin Proko Misal gini Lu Baru Ketemu sama orang And then lu baru kenal sama orang Gitu ya Seseorang lah gitu And then orang ini proko Abis itu lu langsung bilang Waduh pak Rokok tuh bahaya loh pak Kenapa gak nge-vap aja Kalau Kan lu baru kenal sama dia ya Kalau Ada orang yang Pada saat ditanya seperti itu Orang tuh Langsung nyaut lagi And then berdiskusi And then terjadi percakapan gitu Tapi ada juga orang yang Pada saat lu bilang kayak gitu Dia tersinggung Karena menurut dia Nyapan bocah Sotoy banget gitu kan Yang padahal Lu itu nge-vap juga belum ada penelitian finalnya gitu Belum ada Apa bahasanya Belum ada proofnya bahwa Veb ini baik atau enggak gitu Penelitian masih berlanjut gitu Kayak rokok Berpuluh-puluh tahun Sampai pada akhirnya Timbul rokok membunuhmu Atau rokok menyebabkan Everything gitu Nah Sama kayak Veb Veb itu masih 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 proses Masih belum final Penelitiannya gitu Jadi Lu kalau ketemu sama orang baru Jangan asal judge aja Bahwa Veb itu lebih baik Pak Jangan nge-rokok pak Rokok itu gak bagus pak Sama Bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh lu Pasti ada reaksi pak Oke Terus yang ketujuh Jangan nge-vap di jalan Nah lu pernah ngeliat gak sih orang nge-vap di jalan Nge-vap pake Nge-vap Nge-vap pake Mote kek Pake pot kek Lu pernah ngeliat gak? Dan Lu sebagai Vapers gitu ya Lu ngeliat orang kayak gitu Apa pendapat lu? Kalau gue pribadi Ini orang masih Baru Pasti nih Kenapa? Karena Dia pasti dulunya perokok Dia dulu di jalan nge-rokok Behaviornya Atau perlakunya Masih sama Tapi alatnya yang beda Apa maksud gue? Jadi Dia di jalan dulu nge-rokok Masih Sambil nge-rokok gitu Tapi karena sekarang dia nge-pot Gitu kan Karena dia sekarang nge-vap Di jalan Tetep nge-bull Tapi beda alat aja Pake pot sekarang Atau mod Dan selain Dia kekuatan orang baru Pastinya itu Sangat nge-ganggu dong Iya kan Kalau dulu nge-rokok Kita gak suka ada orang nge-rokok di jalan Karena abunya pasti kan Dan baranya Kalau nge-vap itu Udah pasti kayak Udah pasti Asepnya yang Yang nge-ganggu gitu Karena Kalau Kalau lo nge-vap sambil 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 naik motor gitu kan Udah kayak kereta hapi Anjir jalan gitu Jadi Maksud gue Ya jangan nge-rokok Kalau lo lagi Eh jangan nge-rokok Jangan nge-vap Kalau misalkan lo lagi di jalan Satu berbahaya Yang kedua Lo kelihatan seperti orang baru Oke Lanjut yang kedelapan Yang terakhir adalah Jangan buang asap Di depan muki nyokap lo Yang ada Lo digaplok Brother Ya udah Segitu dulu aja video dari gue Kalau misalkan lo suka Sama video gue kali ini Silahkan di like Kalau misalkan lo gak suka Silahkan di dislike Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan jangan lupa nyalain bell Notifikasinya Supaya lo bisa dapet Update dan video-video terbaru Setiap kali gue upload Dan see you And ciao Everybody